Halo Phil Potatoes, season terbaru Beyblade Burst, Beyblade Burst Sparking telah hadir, dan selama beberapa video kedepan kita akan unboxing dan review produk-produk yang ada di sini mulai dari Beyblade, Launcher, sampai Stadiumnya. Oke, hari ini kita akan unboxing Beyblade dari salah satu Legend Bladers yang muncul, yaitu Glide Plaknaruk. Langsung aja kita lihat pelegend apa Beyblade ini. Let's go! Hari ini kita akan buka Glide Plaknaruk WH-R1S. Jadi ini Beyblade dari salah satu Legend Bladers ya. Di sini kita lihat karakternya di anime namanya Kiyama Rantaro. Ini Beyblade Burst season 5, dan Kiyama Rantaro ini adalah salah satu karakter dari season 1 yang comeback di season 5 ini. Dan Beybladenya tetap Plaknaruk, tapi yang sudah updated Sparking Layer System. Kita lihat di sini, Beybladenya tipe Stamina. Burst System, putaran kanan, Light Spinning, dan Sparking Layer System. Dan di belakang, kita lihat ya. Di sini layernya Glide Plaknaruk 1S, Sparking Chip-nya Plaknaruk, Ring-nya Glide, dan Chassis-nya 1S, atau One Stamina. Nah, karena dia Chassis-nya ini single Chassis, jadinya dia tetap ada Disk ya. Disk-nya di sini kita dapatnya Wheel, dan Driver-nya Revolve. Gila, ini Driver klasik banget ya. Kalau teman-teman ingat, Ragnaruk dari zaman dulu, Driver-nya itu Revolve. Dan ini dimunculin lagi Revolve Driver. Di sini ada, di bagian atas ada khasnya Ragnaruk ya, Stamina Wing. Jadi, waktu dia muter, Stamina Wing-nya ini akan keluar. Nah, aku di sini mau kasih lihat lagi dikit. Jadi, perbedaan Sparking Layer System yang single Chassis sama yang double Chassis itu gimana sih? Kalau yang single Chassis, kayak Ragnaruk ini, kalian bikin layer-nya biasa. Jadi, Ring, Sparking Chip, terus Chassis yang single Chassis. Kalian masih bisa pakai Disk dan Driver layaknya Beyblade yang dulu. Nah, kalau misalnya kalian pakai yang double Chassis, double Chassis-nya ini sudah berlaku sebagai bagian dari layer plus Disk-nya juga. Jadi, langsung chip, Ring, double Chassis, langsung Driver. Nggak ada Disk-nya lagi. Oke, sekarang kita akan langsung buka. Kita lihat aja gimana kah sang Legend Blader ini. Jajang! Glide Lagnaruk. Langsung aja kita buka dan akan kutempel Sticker-nya. Ini part-parts-nya. Kita akan lihat dulu layernya yang belum ditempelin Sticker ya. Polos banget. Nah, tapi ini tetap ada Stamina Wing-nya ya. Yang kalau muternya kencang bisa keluar. Tiga-tiganya. Ragnaruk dulu tuh Stamina Wing-nya cuma dua ya. Dan yang terbaru ini Stamina Wing-nya tiga. Langsung aja kita tempen Sticker dan lihat seberapa keren ini. Oke, selesai. Ini Sticker-nya nggak sebanyak itu matahari bersaudara ya. Tapi ini nggak kalah keren. Dan aku sangat rekomen kalian buat pasang Sticker-nya kalau yang Ragnaruk ini. Karena kalau nggak polos banget ya. Ini keren banget. Kita akan coba buka lagi Sparking Chip-nya supaya kita terbiasa dengan sistem baru ini. Jadi sama, caranya ini diputer, lepas. Kita lihat di ring-nya dulu. Di sini ada Groove R ya. Artinya dia tight spinning, petaran kanan. Terus di sini kita punya Chip Ragnaruk. Cara bukanya. Di sini ada Chip Core-nya. Kita bisa buka dengan congkel di sini. Congkel di sini. Lepas lock-nya. Angkat. Puter. Habis itu kita puter lagi. Sekarang puternya mengarah vertical ya. Seperti ini. Habis itu cabut keluar. Kita isi punya Chip Core dan Sparking Chip Ragnaruk. Nah, Chip Core-nya ini kalian bisa ganti-ganti. Kalian bisa mix and match juga sama yang punya Helios ya. Ini kalau nggak salah aku lihat punya Helios lebih tebal. Jadi bisa sedikit banget lebih berat. Cara pasangnya. Kita masukin secara vertical. Jadi. Ubah ke posisi tidur. Terus kita puter. Sampai ngepas di sini ya. Terus tinggal kita klik. Dorong. Akan ke bawah. Oke. Ragnaruk. Pasang keringnya. Kita pasang di sini dan. Ups. Puter. Sampai klik. Glide Ragnaruk. Sekarang kita akan lihat chassis-nya ya. Ini single chassis. Tipis banget. Karena nanti masih bisa dipasangin disk. Oh terus aku baru nyadar di sini. Sekarang giginya yang untuk lock-nya itu adanya di chassis ya. Jadi bukan di ring-nya. Tapi di chassis. Ini lock gigi-gigi yang nanti akan ngefek ke burst-nya ya. Sekarang single chassis ini akan coba kita pasang ke Ragnaruk. Pasangnya. Kita perhatikan 4 titik ini. 1, 2, 3, 4. Dan 4 titik di Ragnaruk. 1, 2, 3, 4. Disejajarkan. Dan klik. Selesai. Kita dapat Glide Ragnaruk 1S. Sekarang kita akan lihat disk-nya ya. Disk ini namanya wheel. Dan ini benda paling hype di Glide Ragnaruk. Bahkan bisa dibilang alasan utama orang beli Glide Ragnaruk adalah untuk disk-nya ini. Kenapa? So, disk-nya ini berat banget. Lebih berat daripada zero dan double O ya. Dan kalau kita perhatikan di sini. Di sini kan ada lubang nih ya. Ada celah. Jadi beratnya itu distribusinya lebih di luar. Dan ini bikin putaran Beyblade lebih bagus. Aku susah jelasin fisikanya ya. Itu teman-teman di Beyjackers yang lebih bisa jelasin. Makanya jangan lupa like page-nya Beyjackers di Facebook. Karena banyak penjelasan teori-teori fisikanya Beyblade di situ. Terus laki-laki ini driver klasik ya. Driver stamina revolve. Dia biasa tipikal stamina ya. Free spinning, ujungnya lancip. Tapi ininya lemah banget pair-nya biasanya. Oh, yang ini nggak terlalu nih. Lumayan keras. Ini khas kiamaran terlalu banget. Sekarang akan kita coba pasangnya. Pasangnya sama seperti Beyblade pada umumnya. Karena ini ada disk. Pasang disk-nya. Pasang driver-nya. Terus kita putar. Uh, lock-nya kencang juga. Selesai. Glide lak naruk. Wheel. Revolve. One. S. One stamina ya. Kita akan lihat formanya gimana kalau di battle sama Beyblade-B Beyblade lain dari seri Sparking. Let's go! Sekarang kita akan coba test pin Glide lak naruk ya. Wheel. Revolve. Kita tariknya tecam. Kita akan lari dulu. Habis itu steady di tengah. Nggak steady-steady banget ya. Kalau dibandingin sama zone, dia nggak se-steady zone sih. Cuma setauku, stamina-nya lebih bagus. Revolve tuh dari dulu stamina-nya selalu lumayan bagus ya. Cuma masalahnya itu karena dia gampang nge-burst. Jadi kita akan coba hentiin. Kita mau lihat LAD-nya ya. Lumayan loh. LAD-nya lumayan bagus. Next, kita coba test battle lawan Hyperion. appa Hyperion ini rendahnya sakit ya. Oke. Top! Si stamina. Tak naruk, menang. Next, kita akan coba lawan King Helios. ini life-spinning ya uuuuuh gesekernya sama-sama stable di tengah battle stamina kayak gini paling membosankan dan paling bikin masa capek ya kita harus lihat berhentinya tuh biasanya deket-deket nih nanti kalau enggak laknaruk masih jauh lebih tahan lama next kita akan coba pakai Bey jaman Choset ya ini salah satu Bey stamina terbaik sampai saat ini namanya Perfect Phoenix kita akan coba glide laknaruk ini lawan Perfect Phoenix oke di battle pertama karena kita launch Phoenixnya duluan laknaruknya lebih tahan lama ya next kita akan coba launch laknaruknya duluan tuh armor Phoenixnya lepas tapi ini belum bersih ya itu memang gimmicknya Phoenix dia bisa lepas armor atasnya supaya jadi lebih compact dan armornya bisa buat ganggu lawan kayak gitu tuh oke di sini Phoenix masih unggul ya terus lihat LAD nya bagus banget next kita akan coba lawan Bey stamina life-spinning juga yang bagus ya Master Diabolos Vanguard Bearing ini masih termasuk baru nih Master Diabolos dari seri City satu season sebelumnya sparking ya stamina battle oh masih Diabolos menang ini berebut senter ya dodenya sama-sama oke sih ya cuma karena Master Diabolosnya left spinning jadi dia masih bisa spin still dari laknaruknya karena arah putaran yang kebalik ya ini dia yang gak suka dari stamina battle kalau dengan mata tuh gak kelihatan siapa yang menang ya nanti aku akan coba slow motion next kita akan coba kalau dia dihajar sama Bey left spin tipe-tipe 아� figurin gulai longhinus yang kemarin ya gulai longhinus yang kemarin ya defencenya malah mah bagus juga ya laknaruk ini dibandingin kemarin King Helios malah aku suka banget sih ini gulai LAK NARUK Kayaknya salah satu faktornya karena wheel discnya itu yang berat banget ya Wah, bertahan Oke, sekian review untuk Glide Plug Naruk Wheel Revolve Memang Beyblade Legendnya ini ya Bagus banget, dan menurutku wheelnya ini parts yang kalian harus punya ya Ini bagus banget buat di combo sama Beyblade-Beyblade lama sekalipun Oke, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa kasih jempolnya Subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya supaya kalian notifikasi kalau ada video baru Sekian untuk video kali ini HyperPotatoes, signing out